Intro Oke Assalamualaikum Selamat sore sahabat Horty Nah karena dulu-dulu banyak sekali yang tanya tentang perawatan pohon durian Nah ini saya akan kasih sedikit ya pengalaman saya merawat pohon durian Di saat pohon durian kita itu keluar bunga atau memuculkan bunga Apa yang harus kita lakukan? Nah ini penting sekali Jadi dua bulan atau satu bulan sebelum pohon kita itu keluar bunga Itu kita harus siapkan dulu asupan nutrisi untuk pohon durian kita Jadi ini kebetulan sebulan yang lalu saya masukkan NPK grower plus boron NPK grower ya jika di tempat Anda tidak ada NPK grower yang penting kandungannya itu 15,920 NPK 15,920 Nah itu yang saya aplikasikan sebulan sebelum pohon ini memunculkan bunga Jadi terus ada pertanyaan juga bagaimana kita tahu pohon kita akan memunculkan bunga gitu kan Bagaimana tahu pohon kita akan berbuah Nah ini penting juga diketahui jika pohon kita sekiranya sudah siap untuk berbuah Setidaknya pohon kita sudah cukup besar ya kan Ranting-rantingnya juga sudah cukup kuat untuk menopang buah nantinya Contohnya seperti ini Ini pohon usia kurang lebih 3,5 tahun dari tanam ya 3,5 tahun Nah ini kebetulan cukup banyak ya bunganya Di atas-atas juga banyak Kita lanjut pembahasan yang tadi Bagaimana kita tahu pohon kita akan mengeluarkan buah Yang penting intinya kita ikhtiar Iktiarnya bagaimana Menjelang musim kemarau Nah menjelang musim kemarau Setidaknya kita lihat waktu aja Musim kemarau biasanya kan mulai Agustus Berarti sebelum Agustus, Juni atau Juli Kita pohon kita sudah persiapkan Nah ini untuk khususnya wilayah tempat kita ya Jawa Tengah bagian bawah ya Itu biasa Agustus itu mulai kemarau Jadi sebelum Agustus kita sudah persiapkan dulu pohon kita Nah nanti jika pohon kita berbuah atau berbunga Ya kita bersyukur Kalau tidak ya enggak apa-apa Kita tunggu tahun berikutnya Tahun berikutnya, tahun depan lagi Begitu Jadi menurut prinsip saya Pohon kita ya biarkanlah berbuah secara alami Jangan istilahnya kita pacu menggunakan CPT atau Paklo Butasol Itu menurut saya kok Bagi pekebun-pekebun yang pemula Itu emang sangat risikan sekali Salah aplikasi, salah dosis Pohon kita fatal nanti akibatnya Bisa mati, bisa kurus, bisa meranggas Bisa nanti setelah berbuah Dia lama untuk recovery Jadi pohon sehatnya lagi itu lama sekali Jadi intinya begini Jika pohon kita sudah memunculkan bunga Sudah memunculkan bunga seperti ini Tadi saya Ini bunganya masih kecil-kecil ya Ini orang bilang, orang sebut Kadang-kadang ini Muncul mata kepiting lah seperti ini Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah Menyiramnya tiap hari Menyiram tiap hari Jadi kalau memang panasnya terik sekali ya Kita siram pagi dan sore Seperti ini Kita pasang sprinkler seperti ini Ini cara mengatasinya Jadi pohon yang sedang berbunga Itu kita usahakan Di tanah itu agak lembab Supaya nanti menghindari kerontokan bunganya Jadi kalau kita tidak disiram Terus panasnya terik sekali Itu dia itu bisa dibilang Nanti dehidrasi Dehidrasi atau kekurangan air Jadi akhirnya pohon kita Bunganya pada Rontok Gitu loh Jadi solusinya hanya ini Kita harus Siram terus Tiap pagi dan sore Jika terik sekali ya Tapi jika kadang-kadang masih ada mendung Ada hujan jarang-jarang Ya cukup sekali lah Kita siramnya Gitu loh Jadi intinya Pohon kita sudah persiapkan dulu Dari awal Sebulan atau dua bulan Sebelum pohon kita berbunga Kita sudah persiapkan dulu Jadi Pohon kita itu sudah cukup nutrisi Nantinya untuk menopang Kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh Bunga dan buahnya nanti ya Seperti itu Nah Aku rasa cukup ya Sampai itu aja Nah nanti Masalah perawatannya itu ada Perawatannya nanti Setelah pohon Bunganya mekar Setelah menjadi Pentil buah durian yang Kecil-kecil lah Segede-gede gini Atau Sebesar bola pingpong lah Itu Itu baru kita nanti lakukan Apa Perawatan Nanti Saya update lah Nanti setelah Pohon ini Sudah keluar pentil Nanti saya Apa saja yang saya akan Aplikasikan Supaya Pohon ini berhasil menjadi Buah ya Oke Terima kasih Mudah-mudahan Video ini memberi Sedikit Wawasan bagi Anda Yang Baru awal-awal Menanam Atau mengebunkan Durian Nah Terima kasih.